Sampai jumpa. Saya melemparkan rokok dan mulai menatapnya dari samping. Kedua telinga saya siap mendengarkan kisah yang selama ini tidak pernah diungkapkan oleh jin penjaga saya yang kedua itu. Nimas Laras Rangkuti adalah istri yang dipilihkan Kisabdo untukku. Saat aku bertapa moksa dan menjelma menjadi jin, Kisabdo menjodohkan aku dengan sesosok jin perempuan bernama Nimas Laras Rangkuti. Kami hidup berdampingan selama puluhan tahun, meski sama sekali aku tidak pernah merasakan cinta kepadanya. Tapi dengan sabar, Nimas Laras Rangkuti selalu melayaniku sebagai istri yang baik. Hingga suatu hari, ia mengetahui bahwa aku masih sangat mencintai Sekar. Nimas Laras Rangkuti marah besar dan memutuskan untuk pergi meninggalkanku dalam keadaan mengandung. Aku sempat mencari keberadaannya. Namun saat mendengar istriku itu sudah tiada, aku memutuskan untuk menghentikan pencarian. Hingga hari ini. Ucapan bayi barata terdengar terputus dan berganti dengan helaan nafasnya yang panjang. Dari tatapan matanya yang kosong, memandang ke luar jendela kamar, saya melihat bayi yang kesedia nampak tersirat di sana. Aku sempat menduga bahwa sosok jin perempuan bertopeng yang menyerang kita adalah Nimas Laras Rangkuti. Karena hanya dia dan Kisabdo yang memanggilku dengan nama Bayuwardana. Sebuah nama yang diberikan Kisabdo saat menikahkan kami berdua. Saat bertarung tadi, aku menepis sendiri dugaan itu. Sebab aku meyakini kabar kematiannya dulu. Tapi ternyata nasib mempermainkan diriku Raden. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Nimas Laras Rangkuti masih hidup. Dan hampir saja aku membunuh istriku sendiri dengan tanganku. Kata Bayu Barata sambil memandang nanar kedua telapak tangannya. Dua butir air mata nampak jatuh menetes dari indera penglihatan Bayu Barata. Jelas sekali gurat kekecewaan dan kepedian hatinya tergambar nyata di wajahnya. Saya yang sempat beberapa kali terkejut mendengar penunturan Bayu Barata. Kemudian beranjak dari atas meja belajar dan merangkul bahunya yang kekar. Nasib baik masih memihak padamu sahabatku Bayu Barata. Setidaknya kau masih bisa bertemu dengan istrimu meski dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Dan terima kasih kau mau berbagi kisah pahit yang selama ini kau rahasiakan kepada aku Bayu. Ucap saya sambil menepuk-nepuk bahu Bayu Barata. Saat saya masih merangkul bahu jin penjaga saya yang kedua itu. Sekar muncul secara tiba-tiba di belakang kami. Saya segera melepas rangkulan lalu mendekati Sekar dan meminta maaf karena wajahnya masih menunjukkan raut kekesalan. Setelah terpaksa menuruti permintaan saya untuk tetap menjaga ibu dan ayu di rumah. Dengan senyum hambar Sekar menerima permintaan maaf saya. Disusul Bayu Barata yang meminta izin untuk kembali ke tempat Kipurwagali. Saya menceritakan pada Sekar apa gerangan yang terjadi saat saya dan Bayu Barata mengejar keempat bayangan hitam jelmaan bola api yang mencoba menembus pager gaib buatannya. Tentang Nimas Laras Rangkuti yang ternyata adalah istrinya Bayu Barata serta datangnya Nimas Gelu Pandita yang dibawa pergi oleh Raja Jin saat ia tidak sadarkan diri. Setelah melepaskan pengaruh jahat dari tubuh Nimas Linduri dan juga Lembu Rukmo. Wajah Sekar nampak beberapa kali menyiratkan raut keterkejutan begitu mendengar penunturan saya. Namun saat menyimak kelima terakhir tentang Raja Jin yang membawa Nimas Gelu Pandita ke dua mata Sekar seketika terbelalak. Tidak mungkin itu baginda jujunganku yang datang kesana Kang Mas. Ucap Sekar kencana dengan wajah mulai menyiratkan kecemasan. Apa maksudmu Sekar? Tanya saya yang tidak begitu paham akan pernyataan Sekar barusan. Jin penjaga saya itu nampak mengambil sesuatu dari balik selendangnya. Kedua mata saya membesar begitu melihat pedang jagat samudera ada dalam balutan selendang emas kepunyaan Sekar. Sesaat sebelum kau dan Bayu Barata tiba kembali ke sini, baginda jujunganku menitipkan pedang jagat samudera milikmu serta cambuk langit selatan milik saudara Mukang Mas. Kepergian ku barusan adalah untuk mengembalikan sujata sakti ke saudaramu Rido. Ucap Sekar sambil menyuruhkan pedang jagat samudera ke hadapan saya. Kedua tangan saya menerima pedang sakti pemberian kisuta meski dalam benak dipenuhi tanda tanya. Sejenak pandangan saya mengamati pedang yang memang sempat diambil penguasa gaib tanah pasundan beberapa waktu silam. Setelah memasukkan pedang itu kembali ke bahu kanan, tatapan saya terlempar ke wajah Sekar yang nampak semakin cemas. Yang aku takutkan, sosok penguasa gaib tanah pasundan itu jilmaan berajakera makang mas. Aku harus menemui bangginda raja untuk memastikan hal itu. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada ibu dan mertuahku. Kata Sekar lagi yang langsung menghilang tepat sebelum saya berbicara. Dengan tubuh sirgit lelah, saya duduk berpangku tangan di pinggir tempat tidur. Pandangan saya menatap kosong ke arah dinding, sementara dalam benak kembali muncul banyak pertanyaan. Apakah dugaan Sekar itu benar? Jika memang yang datang tadi adalah jilmaan berajakrama, mengapa ia membantu Arya terlepas dari pengaruh ilmu hitam? Mudah-mudahan saja kemunculan dua sosok Raja Jin di tempat berbeda tadi adalah karena ia menggunakan ilmu memperbanyak diri yang sama saat ia melenyapkan juratan santet dari ibu saya. Sambil berharap semua dugaan Sekar tidak menjadi kenyataan, saya merebakkan diri di atas tempat tidur. Seuntai doa dan harapan akan keselamatan Nyimas Galu Pandita sempat terangkai dalam hati sebelum diri ini terlelap. Jadi, kemana dulu nih bre? Undangan gue tinggal buat Anggi cewa elu, sama buat Arya yang Jin penjaganya lembu itu? Tanya Rido sambil memegang dua undangan bersampul warna emas. Saya yang sedang termenung memikirkan tentang Sekar dan Bayu Barata yang sampai siang ini sama-sama belum muncul sejak semalam, tidak begitu mendengar jelas pertanyaan Rido barusan. Alhasil, kepala saya malah dikeperat Rido menggunakan dua undangan pernikahannya. Sewek banget lu bre, kepala gue divitrahin nih ya mama gue. Maki gue ke Rido yang nampak menjibirkan bibirnya. Lunya aja yang sok termenung, kagak jauh pertanyaan gue nyat. Balas Rido sembari melempar dua undangan ke muka saya, lalu mulai menjalankan mobilnya. Saya mengambil satu undangan yang ada di atas paha dan satu lagi ada di bawah. Lalu melihat nama yang tertera di depan masing-masing undangan adalah Anggi dan Arya. Dari situ saya paham akan apa yang tadi sempat ditanyakan Rido. Kita ke rumah Anggi aja dulu bre, sekalian ada yang mau gue omongin ke dia. Lunya pake lama gak? Ntar ketemu Anggi bre. Gue jam setengah dua udah harus nyampe rumah nih, disuruh nyokap. Saya melirik jam tangan yang baru menunjukkan pukul 11 siang, lalu menoleh ke arah Rido yang nampak fokus mengemudi. Kagak, lu tenang aja. Lagian sekarang baru jam 11, PA, masih lama waktunya. Jawab saya sambil menunjukkan jam tangan ke arah Rido. Sesuai janji saya ke Rido setelah mengantarkan ibu saya pulang dari rumah sakit kemarin, siang ini saya menemani-nya mengantarkan undangan yang hanya tersisa dua. Satu untuk Anggi dan satunya lagi untuk Arya. Sejak jam 8 pagi, Rido sudah datang ke rumah. Alasannya takut kesiangan lah, takut macet lah, takut yang pasti gue tau alasan paling benar adalah karena si kamplet mau numpang sarapan di rumah gue. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pada saat Rido datang, bebarengan dengan sedang sarapannya saya dan ibu di dapur. Sementara, adik saya Ayu sudah sejak jam setengah 7, saya antarkan ke sekolah. Dan lu tau pada? Dengan hanya mengucap salam satu kali, Rido langsung masuk ke dalam rumah dan tepat berjalan menuju dapur. Alhasil tanpa malu-malu sekaligus tanpa ditawarkan oleh ibu, Rido lantas mengambil piring dari rak, lalu menyendok nasi goreng buatan ibu ke atas piring dan memakannya dengan lahap. Gitu tuh kelakuan Rido kalau ada di rumah gue. Hampir sama konyol seperti sepupu gue yang otaknya somplak sebelah, serio? Keduanya selalu menganggap rumah gue kayak rumahnya sendiri. Bahkan, kadang-kadang memperlakukan ibu gue kayak ibunya sendiri. Gue sih gak masalah ya, ibu gue malah senang. Cuman kadang-kadang, gue suka gedek juga sih liatnya. Setelah hak perutnya terisi dengan sarapan nasi goreng yang gratis, Rido mengajak saya untuk ngobrol santai di teras. Meski saya sudah diperbolehkan merokok di rumah oleh ibu, tapi tetap saja, ada rasa sungkan yang membuat saya masih sembunyi-sembunyi menghisap benda tersebut dari bibir. Nah, di teras ini, saya menceritakan tentang semuanya kejadian semalam pada Rido. Tanpa terasa, mobil Rido sudah tiba di depan gang perumahan Anggi. Kening saya sempat berkerut mencoba mengingat kepunyaan siapakah mobil Honda Jazz Biru yang nampak terparkir di depan rumah Anggi. Begitu ingat si pemilik mobil, tidak lain tidak bukan adalah si Mahu Anton, bulu kuduk saya langsung peremang. Bahkan, saya sempat bergidik sebelum keluar dari mobil Rido. Kenapa lu bergidik, bleh? Gua gak liat ada penampakan apa-apa di luar rumah Anggi. Tanya Rido yang kebingungan melihat saya bergidik. Ada, bleh. Bukan di luar, tapi di dalam. Ntar aja lu liat. Jawab saya sambil membuka pintu mobil Rido. Sambil berjalan beriringan, saya dan Rido sama-sama memandang ke arah depan. Lalu tiba di depan pintu besar berwarna putih di kediaman keluarga Anggi. Dua kali saya memencet bel sambil melempar pandangan ke arah garasi. Sesosok penampakan nenek tua berwajah pucat dipenuhi keriput, nampak mengintip dengan sebelah wajahnya yang ada di balik korden. Saya memberi kode ke Rido untuk melempar pandangan ke arah yang sama. Reaksi Rido malah cenderung aneh. Bukannya mengintimidasi Jin Korin mendiang pembantu keluarganya Anggi. Dia malah tertawa terpingkal-pingkal sambil menunjuk-nunjuk ke arah sosok berwajah keriput. Belum selesai Rido tertawa, pintu rumah dibuka seseorang dari dalam. Saya yang sangat berharap Anggi lah yang membuka pintu seketika menelan ludah. Begitu melihat sosok pemuda bertubu cukup berotot, mengenakan kemeja ping, menghancurkan segala harapan. Rido yang masih tertawa terpingkal-pingkal perlahan namun pasti menghentikan tawa dan berganti dengan sikutan lengan kirinya ke pinggang saya. Ya ampun, mimpi apa sih Akika semalam? Pasti Akika mimpi wet sampai-sampai didatengin dua lengkong-lengkong ganteng. Kata Anton sedikit histeris sambil menempelkan lima jari tangan kanannya yang berkuku merah jambu ke kuning. Angginya ada, Ton. Tanya saya yang tak mau lama-lama berbahasa-bahasi ke pemuda keturunan Ampibi karena hidup di dua alam. Angginya ada kok di kamar? Imam ganteng. Akika juga available nih. Right in front of you malah. Jawab Anton sambil mengerlingkan sebelah mata lalu melirik ke arah Rido. Saya yang berniat mengerjai Rido dengan cepat merebut kunci mobil yang bagian gantungan kuncinya tersembul keluar dari saku celana jin Rido. Lalu menggeser tubuh Anton sedikit kasar sampai ia berteriak au sedikit manja dan langsung setengah berlari menuju kamar Anggi. Bre, bre. Panggilan suara Rido sempat membuat saya menghentikan langkah saat sudah berada di atas anak tangga yang menuju kamar Anggi. Lalu membalikkan tubuh mengarah ke Rido dan Anton. Tungguin gue bentar ya, bre. Ton, lu temenin saudara gue ya? Teriak saya ke Rido yang berwajah mulai pucat ketakutan juga pada Anton yang tersenyum penuh arti. Oke, gak dapet kopi susu ampasnya juga gak apa-apa deh. Akikah mau? Jawab Anton yang membuat saya tertawa sambil melanjutkan menaiki anak tangga. Tepat di depan pintu kamar Anggi yang secara bersamaan dibuka seseorang dari dalam. Tawa saya langsung menghilang begitu melihat wajah cantik yang sampai hari ini masih mengisi relung hati paling dalam. Sudah berdiri sambil menutup mulut. Anggi juga nampak terkejut dan menatap saya dengan kedua mata berbinar-binar. Hei, siapa saya sambil mengolum senyuman manis. Bukannya menjawab, Anggi malah langsung memeluk tubuh saya dengan sangat erat. Saya yang merasakan luapan rasa bahagia menerima pelukan dari seorang geris tercinta membalas pelukan geris itu sama eratnya. Cukup lama kami berpelukan sampai akhirnya Anggi melepaskan sendiri dan menatap wajah saya sesudah menyeka kedua matanya yang ternyata dibasahi air mata. Aku yakin kamu pasti datang, Beb. Aku yakin banget kamu bakal datang. Ucap Anggi sambil memegang pipi saya dengan kedua telapak tangannya. Saya tersenyum lalu memegang dua tangan Anggi menyatukannya dalam genggaman tangan saya dan mengecup lembut jari jemari lentik gadis itu. Tiba-tiba dalam benak saya muncul wajah ibu yang seketika mengingatkan akan niat awal kedatangan saya ke sini. Senyuman manis yang sempat terlukis di wajah saya langsung lenyap berganti rasa bimbang. Aku mau ngomongin sesuatu ke kamu yang kata saya dengan suara berubah lirih tak lagi bersemangat seperti saat menyapa tadi. Tanpa menjawab Anggi langsung menarik tangan saya untuk masuk ke dalam kamarnya. Hampir tak mau melepas gandengan tangannya dari lengan saya garis itu duduk berdampingan dengan saya di pinggir tempat tidurnya. Aku seneng banget kamu akhirnya datang, Beb. Kata Anggi sambil menyandarkan kepalanya di lengan kanan bagian atas. Saya sendiri menoleh dan mencium rambut Anggi yang harum dengan kedua mata terpejam. Hati saya saat ini benar-benar sedang bertarung memperbutkan salah satu dari dua sosok wanita mana yang harus saya bela. Dua wanita yang sama-sama sangat saya cintai. Dua wanita yang membuat hidup saya terasa lengkap dan akan berkurang jika salah satunya terlepas. Tapi tetap harus saya pilih satu di antara ibu dan Anggi. Dan keputusannya sudah saya ambil sejak semula. Yang I love you so much. Aku sayang banget sama kamu. Ucap saya lirih membuat Anggi mengangkat kepalanya dan menatap wajah saya hingga kami saling bertatapan di jarak yang sangat dekat. Jelas sekali saya melihat raut kebahagiaan terpancar dari kedua mata Anggi yang berbinar. Belum lagi melihat senyuman garis tersebut. Senyuman yang melambangkan betapa kuatnya keyakinan Anggi akan cintakan berdua. Ya Rob hamba tidak tega jika harus menghilangkan senyuman itu dari wajah gadis yang hamba sangat cintai. Tapi hamba akan jauh lebih merana jika harus melihat air mata ibu yang tertumpah nantinya. Kuatkan hati hamba dan hatinya Anggi ya Allah. Aku tahu Beb aku juga sayang dan cinta banget sama kamu. Jawab Anggi yang terasa terdengar seperti sebuah sembilu mengiris-iris hati. Saya menghela nafas panjang untuk menyiapkan diri sebelum melihat air mata Anggi jatuh mengalir di pipi. Perlahan saya melepaskan pegangan tangan Anggi dari lengan dan memegang kepala garis itu lalu mengecup keningnya dengan sangat lembut. Cukup lama saya mengecup kening Anggi dengan kedua mata kembali terpejam karena tahu ini adalah kecupan terakhir untuknya. Kita harus pisah yang ucap saya lirih namun terdengar jelas karena bibir sudah tidak lagi menempel di kening Anggi. Seketika Anggi menarik kepalanya dari pegangan tangan saya dan menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Maksud kamu apa Beb? Tanya Anggi dengan kedua alis tertekuk. Kita gak bisa lanjutin hubungan ini yang maafin aku ibu aku sakit jantung dan aku gak mau terjadi apa-apa sama ibu. Sontak Anggi langsung berdiri dan menatap nanar ke arah saya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saya yang melihat Anggi sudah mulai menutup mulut dan berganti menutup wajah dengan kedua telapak tangan disusul suara isak tangis geris itu yang pecah ikut berdiri lalu memeluk tubuh Anggi sangat erat. Anggi sempat meronta berusaha melepaskan diri dari dalam pelukan saya sambil terus terisak. Hingga akhirnya dia hanya bisa pasrah menangis di atas dada saya bersamaan dengan jatuhnya dua tetes air mata di kedua mata ini. Buat apa kamu kasih senyuman manis ke aku tadi Beb? Buat apa? Kamu terus lukain aku? Kamu gak pernah mikirin perasaan aku? Pengorbanan aku? Teriak Anggi sambil memukul-mukul dadai saya lalu berganti menggigit. Saya menggigit bibir untuk menahan rasa sakit yang terbit di dada. Biarlah sakit yang dirasakan Anggi juga bisa saya rasakan sepenuhnya. Tiba-tiba kamu lagi? Teriak Anggi saya menghantamkan kening ke pintu kamar Anggi sambil mengepalkan kedua tangan dan memukul sekat pembatas antara saya dan gadis itu dengan hati berlumuran darah. Seharusnya saya siap dengan reaksi Anggi setelah mengambil keputusan yang saya anggap tepat. Tapi tetap saja luka lama di hati saya seperti terbuka dan berdarah lagi. Dengan perasaan remuk saya duduk menekuk dua lutut menyandarkan punggung di pintu kamar Anggi. Beberapa kali saya menyeka air mata yang menetes begitu mendengar suara tangisan meratap Anggi dari dalam. Entah berapa lama saya duduk bersandar membelakangi pintu kamar Anggi mengutuk naksib cinta kami yang berujung duka. Sempat terlintas perasaan kaburuk pada Tuhan yang terasa tidak adil menentukan nasib cinta saya dan Anggi. Namun bayang wajah ibu yang tersenyum terasa menampar segala perasaan kaburuk ke sang maha pemberi cinta. Sambil menghelai nafas dalam saya perlahan mulai bangkit dan membalikkan tubuh menatap kosong ke arah pintu. Untuk terakhir kalinya saya ingin melihat keadaan Anggi menggunakan ajian tembus pandang. Di sana di atas ranjangnya Anggi nampak sedang merbahkan diri dengan posisi menekuk dan dua mata terpejam. Hati saya kembali terasa remuk melihat Anggi tertidur memeluk bingkai yang terisi foto kami berdua dengan wajah masih menyeratkan duka teramat dalam. Sambil menempelkan dahi di pintu dan dua telapak tangan merapat di atas permukaan kayunya saya berbisik lirih sepenuh hati. Maafin aku yang semua ini demi ibu ucap saya singkat dan berharap untayan maaf itu sampai ke dalam mimpi gadis yang sangat saya cintai. Dengan perasaan hampa karena telah menghancurkan hati Anggi untuk kesekian kalinya saya berjalan gontai menuruni anak tangga sesudah meninggalkan selembar undangan pernikahan Rido dan Suluh di depan pintu kamar gadis itu. Di depan pintu rumahnya pandangan mata saya kosong menetap Rido yang nampak gelisah menunggu. Sementara di atas sofa Anton terlihat gundah dan langsung berdiri lalu berjalan cepat menghabiri saya yang melangkahkan kedua kaki tanpa semangat. Tiba-tiba Anton menarik leher kaos yang saya kenakan dari samping dan cukup keras Anton memukul wajah saya hingga membuat saya terjatuh ke samping dengan kepala hampir menabrak dinding. Saya yang bagikan mayat hidup sama sekali tidak merasakan sakit dimanapun kecuali di hati. Pukulan Anton seperti angin lalu bagi saya meski bibir ini pecah dan terasa mengeluarkan cairan asin berbau amis. Anehnya saat itu saya sama sekali tidak merasakan bahu menghangat meski sudah terluka. Sepertinya pedang jegat samudera juga berpihak pada ibu dan membiarkan saya meratapi sendiri kisah cinta ini. Sekali lagi Anton menarik bagian leher kaos yang saya kenakan dan dengan kasar mengangkat tubuh saya ke atas. Dari samping Rido menarik tangan Anton dan mendorong tubuhnya cukup keras hingga Anton dan saya sama-sama terjatuh. Apa-apa lo? Main pukul saudara gue aja. Bangsat! Bentak Rido ke arah Anton sambil membantu saya berdiri. Saudara lo yang salah tiap dia datang kesini pasti bikin teman gue nangis. Balas Anton dengan suara jantan. Tapi lo gak bisa langsung pukul dia juga anjing. Tanya dulu dong masalahnya apa? Saud Rido yang mulai terpancing emosinya. Saya yang melihat mereka saling menegangkan urat leher mulai berjalan ke arah pintu keluar dengan sama sekali tidak memperdulikan apa yang selanjutnya akan terjadi. Kunci mobil Rido yang ada dalam saku celana saya keluarkan dan menekan tombol untuk mematikan alarmnya. Dari arah belakang terdengar suara langkah kaki Rido yang menyusul saat saya sudah duduk memenjamkan kedua mata dengan kepala menengadah bersandar di jok bagian atas. Lo sama Anggi kenapa lagi sih bre? Tadi gue lihat lo seneng mau ketemu Anggi tapi pas udah ketemu yang gue denger malah suara tangis yang cewek lo lho. Tanya Rido sempat menyalakan mesin mobil. Saya membuka mata dan menatap kosong ke arah jalan saat Rido mulai melajukan kendaraannya perlahan. Dengan suara lirih saya menceritakan apa yang telah terjadi antara saya dan Anggi pada Rido tentang keputusan pahit yang terpaksa saya ambil demi kesehatan ibu meski harus mengorbankan cinta kami. Waduh berat juga masalah lo bre tapi bukannya lo tadi pagi bilang kalau ibu udah gak permasalahin hubungan lo sama Anggi iya meski jelas-jelas ibu juga bilang lebih ser ke Ayu sih tapi setidaknya ibu kan udah kasih kebebasan ke lo buat nentuin mau ke siapa lo berhubungan bre saya terdiam menyimak tanggapan Rido barusan lalu mau ngeluarkan sebatang rokok dan menurunkan kaca jendela mobilnya pas ibu bilang begitu gue sempat lihat ada harapan besar di wajahnya bre harapan supaya gue lebih memilih Ayu dan ngorbanin perasaan gue ke Anggi jujur gue takut ibu kenapa-napa kalau gue tetap sama Anggi bre dia cuman bilang terserah gue mau pilih siapa tanpa ada kata setuju jika gue pilih Anggi lo tau kan ibu sakit apa sekali gue bikin beliau stres akibatnya bisa fatal bre jawab saya sambil sesekali menghentikan kalimat untuk menghisap rokok ya juga sih yaudahlah intinya sekarang lo lupain semua masalah sama Anggi mungkin dia memang bukan jodoh lo bre tapi gue yakin ada cewek cakep di luar sana yang emang bener-bener tercipta dari tulang rusuk lo kata Rido dengan kalimat akhir yang cukup meresap dalam batin ngomong-ngomong pukulan maho tadi kayaknya lumayan kenceng juga sampai bikin bibir lo pecak gitu kata Rido yang membuat saya teringat akan luka ini lalu menyeka darah menggunakan tisu yang ada di dashboard sesuai rencana semula saya tetap mengantarkan Rido untuk memberikan undangan pada Arya sekitar setengah jam kemudian kami pun tiba di rumah Arya tapi sayang orang yang kami cari sedang tidak berada di rumah akhirnya dengan hanya menitip undangan ke pembantu keluarganya kami terpaksa kembali ke rumah tanpa sempat menemui Arya setibanya kembali di rumah saya Rido langsung pamit pulang karena jam setengah dua ada hal yang harus ia lakukan saya pun masuk ke dalam dan sempat memberi senyuman getir ke arah ibu lalu bergegas masuk ke dalam kamar di atas ranjang saya membuka kaos dan berdiri di depan cermin menatap tanda bekas gigitan anggih yang masih jelas terjejak merah di atas dada entah mengapa rasa sakit dan perih malah terasa dalam hati begitu saya merabah jejak luka gigitan itu tiba-tiba ibu membuka pintu dan membuat saya sedikit terkejut dengan cepat saya kembali mengambil kaos dan mengenakannya untuk menutupi luka di dada ini lalu duduk di tepi ranjang sebuah senyuman manis tersungging dari wajah ibu yang masih berdiri di depan pintu kemudian beliau melangkah pelan dan ikut duduk di sebelah saya sambil membelai kepala kamu kenapa murung bang tanya ibu dengan suara lembut saya menggelengkan kepala tak mau menjawab jujur apa yang saat ini sedang terjadi dalam hati saya gak mau ibu tahu saat ini ada luka mengangat di relung jiwa paling dalam kok malah diem gak mau cerita sama ibu tanya ibu lagi sambil menatap wajah saya yang mencoba menyunggingkan senyuman meski sangat terpaksa gak apa-apa kok bu abang cuman gak enak badan aja jawab saya yang disambut tertempelnya punggung tangan kanan ibu di dahi untuk mengetahui suhu tubuh tapi gak panas dahi kamu bang yaudah mau ibu bikin susu jahe hangat gak tawar ibu sambil membelai wajah saya saya sedih tersenyum dengan menganggukan kepala lalu kembali merebakkan tubuh di atas kasur pegas setelah ibu keluar dari kamar kedua mata saya sempat menoleh ke semua penjuru kamar untuk memastikan dua sosok jin penjaga yang masih sama-sama belum muncul entah kemana dan apa yang terjadi dengan sekar dan bayi barata mudah-mudahan semua baik-baik saja sesuai harapan saya dan semoga kemunculan mereka nanti tidak akan membawa kabar buruk suasana gedung sudah ramai dipenuhi dua keluarga besar yap hari ini adalah akad pernikahannya dua saudara saya yang terjalin dari hubungan darah ratusan tahun silam akhirnya perjuangan cinta suluh dan rido berujung juga dalam suatu ikatan janji suci sesuai rencana akad nikah sekaligus resepsinya akan dilangsungkan di sebuah gedung yang sudah didekorasi dengan indah para tamu yang datang memang baru anggota dua keluarga besar dan sahabat-sahabat baik seperti saya Bimo dan Binar karena undangan acara resepsi pernikahan Rido dan Suluh memang dimulai dari jam 11 sampai jam 4 sore Rido nampak gagah dengan baju pengantin pria berwarna serba putih Suluh juga nampak cantik dan anggun dalam balutan gaun pernikahan yang muslimah semua orang dibuat pangling melihat kecantikan wajah Suluh yang terpancar dari balik jilbabnya untuk sosok cewek tomboy seperti Suluh melihatnya memakai gaun pengantin muslimah membuat hampir semua orang terpana saya yang memakai jas slim fit berdasi panjang sama hitam dengan kemeja biru sebagai daleman tak kalah gagahnya dibanding Rido sayangnya saya sedang menjomblo hingga cukup ditemani ibu dan Ayu saja tak seperti Binar dan Bimo yang nampak mesra sekali dengan selalu bergandengan tangan semua jin penjaga Rido Suluh dan Bimo nampak hadir ingin menyaksikan terikatnya dua anak manusia yang saling mencinta hanya Sekar dan Bayu Barata saja yang sampai saat ini belum juga muncul saya sudah mencoba memanggil nama kedua jin penjaga saya dalam hati entah berapa ratus kali saya menyebut nama Bayu Barata dan Sekar Kencara dari sejak kepergian mereka hingga sekarang namun sama sekali tidak ada balasan apapun bahkan saya sempat memanggil nama asli penguasa gaib tanah pasundan maupun nyimas gelupan dita tapi tetap tidak ada satu sosok pun yang muncul sebenarnya saya merasakan suatu prasangka tidak enak disebabkan menghilangnya Bayu Barata dan Sekar namun saya buang jauh-jauh segala prasangka buruk mengingat hari ini merupakan hari paling bersejarah bagi Rido dan Suluh wajah saya yang nampak murung karena memikirkan banyak hal berusaha saya sembunyikan di hari istimewa ini saya harus ikut bahagia demi Suluh dan Rido meski sebenarnya dalam hati terasa sangat hampa selesainya akad nikah saya langsung mengajak Bimo dan Binar untuk memberikan ucapan selamat pada Rido dan Suluh dengan sangat erat saya memeluk Rido lalu mengajak Bimo dan Binar untuk berpelukan bersama-sama dengan Suluh juga kami berlima tak ubahnya seperti anak kecil yang berteriak kegirangan sambil menggandingkan tangan masing-masing membentuk lingkaran kecil sayangnya kedua orang tua Rido meminta dua pengantin untuk segera duduk di pelaminan yang ada persis di tengah gedung sambil tersenyum sumringah penuh kebahagiaan Rido dan Suluh nampak sangat serasi duduk bersebelahan bagikan raja dan ratu di atas singgah sananya beberapa tamu mulai berdatangan dan menyalami kedua pengantin yang berbahagia beberapa stand makanan juga sudah mulai dibuka oleh petugas catering dan seorang wanita berkebaya biru yang menjadi MC mengundang para tamu untuk mencicipi semua sajian dengan diiringi alunan lagu-lagu bertemakan cinta dari wedding band yang ada di sudut sebelah kiri pelaminan para tamu nampak mulai mengerumuni tiap stand makanan saya yang juga sudah merasa lapar bang habili adik saya Ayu untuk mengajak mengambil makanan kesukaannya yaitu Zupa Sub sambil menggenggam tangan Ayu saya berjalan pelan beriringan dengan gadis kecil itu menuju stand incaran kami berdua tiba-tiba Ayu menghentikan langkah dan menepuk lengan saya bang abang itu adakah anggi bang kata Ayu serai menunjuk ke arah pintu masuk pandangan saya langsung terlempar ke arah yang ditunjuk Ayu dan benar persis di depan pintu masuk gedung serbaguna anggi nampak anggun dengan rambut disanggul sedipikan rupa dengan balutan kebaya berwarna hijau dan kain batik panjang sebagai bawahannya tapi sayang kecantikan anggi terlihat kurang sempurna tanpa senyuman manis yang sepertinya hilang dari wajahnya tangan kanan garis itu nampak menggandeng seorang pemuda gagah namun kemayu yang tak lain adalah Anton sementara di belakang mereka terlihat Darren bersama istrinya yang juga menyempatkan datang ke pernikahan Reido dan Solo dek kamu ambil makannya sendiri aja bisa kan abang mau nemuin kak anggi dulu kata saya kak Ayu enggak ah adik juga mau ketemu kak anggi udah lama kan adik gak curhat ke dia bang ya elah pakai cara curhat kamu masih kecil dek jangan suka curhat-curhatan ah ucap saya sambil mencubit pipi Ayu terserah abang mau bilang apa yang penting ada mau ketemu kak anggi titik balas adik saya Ayu seraya berlari menuju ke arah anggi saya sempat terkejut lalu mengejar Ayu yang sudah sedang dicium pipinya oleh anggi seketika senyuman di wajah anggi lenyap begitu melihat kedatangan saya wajah masam yang sama terlihat dari Anton si ampibi sementara Darren menatap tajam ke arah saya meski istrinya mengolum senyuman getir hei aku pikir kamu gak bisa datang yang kata saya yang kelepasan memanggil anggi dengan sebutan sayang dan membuat gadis itu melirik sinis setelah menyuruh Ayu untuk pergi menemui ibu minggil lu mam jangan sampai acara nikahan temen lu gua bikin berantakan bentak Darren sambil mendorong tubuh saya ke belakang hingga hampir terjatuh lalu mengajak anggi dan istrinya pergi meninggalkan saya sementara Anton dia cuma nyengir kuda menertawai kemudian menyusul mereka pergi sejenak saya tertegun melihat anggi yang sempat menoleh ke arah saya wajah gadis itu nampak kembali menyeratkan kepedian luka yang telah saya buat dalam hatinya siapa yang dorong lu tadi mam tanya bimo yang tanpa saya sadari sudah berada di sebelah bersama kekasihnya binar kakak trinya anggi bim dia marah karena gua udah putusin anggi pas ngasih undangan rida beberapa hari lalu ya ampun gua heran deh lu sama anggi kapan langgengnya sih sekarang pacaran besok putus lihat dong rida sama suluh mam hari ini mereka kelihatan bahagia banget jadi baper kan lihatnya masalah yang gua hadapi sekarang jauh lebih komplek bim gua masih sayang banget sama anggi tapi keadaan gak mengizinkan kami untuk terus bersama jawab saya dengan tatapan mengikuti sosok anggi yang ada di pelaminan sedang memberikan ucapan selamat pada rida dan suluh tak mau mendengar segala macam komentar dari orang lain lagi saya pun menghindar dan memilih untuk duduk menyendiri sambil menikmati segelas minuman ringan mendadak saya melihat anggi sedang duduk sama menyendiri seperti saya tanpa pikir panjang saya langsung berjalan menghampiri garis itu mengetahui kedatangan saya anggi langsung bangkit dan mencoba menghindar dengan cepat saya menangkap langan garis itu dan membuatnya membalikkan tubuh menatap saya boleh aku ngomong sebentar tanya saya dengan nada memelas anggi terdiam sambil berusaha melepaskan lengannya dari pegangan saya lalu melempar pandangan ke arah lain tak mau membalas tatapan ini apalagi yang mau kamu omongin semua udah jelas aku terima keputusan kamu yang lebih membeli ibu daripada aku memang itu udah jadi kewajiban kamu sebagai puterannya kan aku mau kamu maafin aku aku masih sayang banget sama kamu ucap saya yang dibalas tatapan tajam kedua mata anggi aku gak akan pernah maafin kamu satu lagi jangan pernah kamu bilang soal rasa sayang dan cinta ke aku karena aku tau semua kata yang keluar dari mulutmu itu tidak berarti apapun untukku semuanya aku anggap bullshit jawab anggi sambil mengacungkan jari telunjuknya kemudian pergi meninggalkan saya menuju deran dan istrinya saya mengepalkan kedua tangan dan memukul dinding gedung dengan hati pedih mendengar anggi tidak mau memaafkan sambil menghalai nafas panjang saya mencoba menenangkan diri kemudian berjalan dengan langkah gontai menuju ke tempat wedding band entah apa yang membuat saya memberikan diri untuk menyumbang sebuah lagu seperti yang saya lakukan pada saat pernikahan Kak Sylvie beberapa waktu lalu bedanya hari ini saya yang meminta sendiri untuk bernyanyi setelah meminta izin ke semua pemain musik wedding band saya membalikan tubuh menatap ke semua tamu yang masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing kedua mata saya sempat beredar berusaha mencari sosok anggih di kerumunan manusia hingga akhirnya saya menemukan seorang gadis berkebaya hijau yang menjadi alasan utama berdirinya saya di atas panggung mohon perhatian semua ucap saya dengan suara terdengar keras dari mikrofon semua mata tamu mulai tertuju ke arah saya termasuk Ridho dan Suluh yang sempat saling menatap sorry ya Do Suluh gue minta waktu sebentar kata saya yang dibalas acungan jempol oleh Ridho dan senyuman manis Suluh pandangan saya kembali terlempar menatap ke seorang gadis yang masih sangat saya cintai yakni Anggi wajahnya yang nampak enggan membalas tatapan saya seperti sengaja mengajak istrinya Darren berbicara agar tidak sampai mendengarkan apa yang akan saya ungkapkan sebelumnya saya meminta maaf apabila ada yang merasa terganggu dengan berbicaranya saya lewat mikrofon ini lanjutin bre teriak Ridho dari atas pelaminan dan membuat beberapa orang tamu tertawa saya tersenyum saat melirik ke arah Ridho yang sedang meringis dicubit istrinya Suluh lalu melemparkan lagi pandangan ke arah depan saya cuma ingin bercerita tentang seorang pemuda dan seorang garis yang sama-sama saling mencintai namun cinta mereka tidak seberuntung pasangan pengantin yang sedang berbahagia saat ini yaitu my brother Ridho and my lovely sister Suluh saya menghentikan kalimat sejenak begitu mendengar suara siulan dari Ridho karena keadaan si pemuda terpaksa membunuh rasa cintanya ke gadis pujaan dengan cara melukai meski ia sendiri merasakan perih dan sakit yang sama dan saat ini pemuda itu berdiri mengganggu kalian semua yang hadir hanya dengan satu tujuan yaitu meminta maaf pada gadis yang dicintainya lewat sebuah lagu satu hadapan pemuda itu si gadis memengerti dan memaafkan kata saya dengan kedua mata tak terlepas dari sosok Anggi untuk ketiga kalinya saya menghentikan ucapan lewat mikrofon begitu melihat Anggi sedang berniat untuk pergi bersama Anton Darren dan istrinya setelah beberapa orang tamu ikut melempar pandangan ke arah mereka Anggi Angelita Hapsari ucap saya lewat mikrofon menyebut nama lengkap gadis yang seketika menghentikan langkah begitu mendengar namanya saya sebut tolong jangan pergi lanjut saya sambil menatap penuh harap ke arah Anggi yang sudah kembali membalikkan tubuhnya menghadap saya beberapa tombak di depan saya menoleh ke belakang dan mengambil sebuah gitar akustik yang kebetulan dibawa sebagai alat musik tambahan oleh kru wedding band kemudian duduk di atas bangku yang disodurkan pemain keyboard sambil sesekali menatap Anggi saya mencoba menyetem gitar tapi dahulu dengan cukup cepat lalu menundukkan ujung mikrofon agar retaknya persis berada di depan mulut Anggi Angelita Hapsari kamu harus tahu saat ini aku juga serapuh dirimu ucap saya dengan kedua mata menatap Anggi penuh arti sebelum mulai memetik gitar kedua mata saya yang sempat terpejam di penghujung lagu terbuka perlahan menatap semuanya mereka yang ada di hadapan saya nampak diam tanpa ada satupun yang memberikan tepukan tangan semua pengunjung sepertinya membuka mulut meski saya sempat melihat beberapa garis menyekah matanya entah apa yang ada di benak mereka saat ini yang pasti pandangan saya langsung mencari sosok Anggi yang sudah tak lagi nampak di tempat semula dia berdiri bersama Anton dan kakak dirinya Darren saya menghela nafas panjang mencoba menelan pil pahit akan kepergian garis itu sebelum saya menyelesaikan lagu perlahan saya bangkit dengan wajah sendu karena telah mempermalukan diri sendiri di depan kerumunan tamu demi meminta maaf pada seorang garis yang ada dalam benak saya saat ini adalah ingin pergi sejauh-jaunya meninggalkan tempat keramaian tanpa memandang wajah-wajah asing tapi saat saya mengembalikan gitar akustik ke seorang kru wedding band pemuda dengan lengan bertato melempar senyuman sumringahnya ke arah saya keren bang gue sampe merinding dengan lunyanyi kata pemuda itu sambil menepuk lengan saya kening saya berkerut saat si MC wanita menyuruh semua tamu undangan untuk memberikan tepuk tangan meriah atas persembahan saya barusan lalu memanggil-manggil nama Anggi beberapa kali lewat mikrofon dalam genggamannya saya sempat mengedarkan pandangan ke semua penjuru gedung namun yang saya lihat hanya wajah-wajah asing yang sedang melempar senyuman hingga Bimo dan Binar dua sosok saudara sekaligus sahabat saya terlihat berjalan menghampiri sumpah mam lo berhasil bikin gue mewek di tempat yang gak semestinya keluh Binar sambil menyeka ujung mata kanan kamu nya aja yang cengeng pres kebaperan sendiri goda Bimo yang dibalas cubitan Binar di pinggangnya enak aja kamu juga tadi diem terus pas dengeri lagu yang dibawain imam malah pake merem segala kayak lagi meresapi banget ngaku kamu yang balas Binar masih mencubit pinggang kekasihnya dan membuat Bimo meringis kesakitan saya yang awalnya tersenyum melihat tingkah mereka berdua langsung melemparkan pandangan ke arah lain semua saya lakukan karena terbayang wajah Anggi yang selalu mencubit pinggang saya saat sedang kesal perlahan baik Bimo dan Binar juga terdiam tak lagi bercanda melihat reaksi saya eh ngomong-ngomong kalian lihat kemana Anggi pergi gak tanya saya begitu teringat bahwa sosok Anggi sudah tidak lagi berada disini Binar nampak melirik ke arah kekasihnya Bimo lalu melemparkan pandangan matanya ke beberapa bagian ruangan tadi sih pas lo nutup mata sebelum lagunya habis gue lihat Anggi lari keluar sambil menutup mulutnya pakai terapa tangan mam kayaknya dia nangis deh habis itu kakak terinya sama cowok yang agak-agak gimana gitu nyusul Anggi dari belakang jawab Binar yang ditimpali anggukan kepala Bimo saya terdiam mendengarkan penjelasan Binar barusan dalam hati saya menyesal mengapa harus menutup mata saat di penghujung lagu hingga tak bisa melihat kepergian Anggi bahkan tanpa mengucap kata maaf kepadanya di depan semua orang saat saya termenung dua orang garis nampak berhenti berjalan persis di sebelah Bimo kamu imam kan? tanya seorang garis berjirbab hijau toskal ke arah saya iya gua imam kenapa ya? saud saya dengan balik bertanya aku Risti temen SMA-nya Suluh ini temen aku ngebet banget pengen kenal sama kamu kata garis manis itu mengenalkan dirinya sambil menyenggol lengan sahabatnya yang berwajah lumayan cantik hei gak apa-apa kan? aku kenalan sama kamu tanya garis seberamut-sebahu yang belum menyebutkan namanya namun sudah mengururkan tangan kanan gak apa-apa gua imam lu siapa? tanya saya dengan cuek sambil menjabat tangan garis itu aku Pauline jawabnya serai menyunggingkan senyuman dan terategun menarap dengan masih terus menjabat tangan saya suara deman Binar sontak menyadarkan gadis bernama Pauline itu sambil tersenyum kecut ia melepas jabatannya dan melirik ke arah Binar yang masih melingkarkan tangannya di lengan Bimo sorry kita berdua ganggu kalian ya tanya gadis yang bernama Risti dengan wajah canggung menurut lu sendiri ganggu gak? kata Binar sedikit ketus dan membuat Bimo menoleh ke arahnya saya sendiri mengerutkan dahi karena cukup terkejut mendengar jawaban sekaligus pertanyaan Binar barusan oh yaudah deh maaf ya kalau kita udah ganggu sambut Risti dengan menyunggingkan senyuman tidak enak hati lalu mengajak sahabatnya Pauline untuk segera pergi meninggalkan kami bertiga kamu apa-apaan sih yang kok kasar gitu sama temenya Suluh? tanya Bimo dengan wajah sedikit tegang gak kasar kok aku cuma balikin pertanyaan dia doang lagian aku tau banget tipe cewek kayak mereka yang langsung agresif kalau dia cowok ganteng loh kok malah kamu yang marah? tunggu-tunggu kamu gak suka ada cewek cakep kenal sama imam? tanya Bimo lagi yang kali ini sudah melepaskan pegangan tangan Binar dari lengannya bukan begitu yang aku gak suka aja lihat cewek kayak mereka kamu jangan mikir yang gak enggak dong saya yang melihat Bimo dan Binar mulai nampak adu mulut hanya bisa menggaruk-garuk kepala untuk beberapa saat lalu memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua karena tak mau ikut campur dalam pertengkaran sepasang kekasih yang membuat pikiran saya semakin mumet di sebuah toilet pria saya menatap pantulan diri sendiri di depan cermin setelah membasu wajah di hadapan saya melihat seorang pemuda berusia 21 tahun yang wajahnya nampak menyeratkan rasa sedih wajah seorang pecinta yang telah rela melepaskan cintanya demi cinta lain yang jauh lebih tinggi derajatnya gue bakal rasain pedihnya kehilangan Anggi demi sebuah senyuman di wajah ibu ucap saya lirih belum sedetik saya berucap tiba-tiba sekar muncul dengan wajah sangat letih serta rambut sedikit acak-acakan kedua mata saya terkesiap melihat beberapa bagian pakaian yang dia kenakan tampak robek di lengan kanan sekar juga nampak ada luka memar membiru yang terjejak di sana sekar apa yang terjadi denganmu tanya saya dengan panik sambil memegangi lengannya kang mas aku membawa kabar buruk sosok yang telah membawanya mas galupanita ternyata benar berajak ramah kata sekar dengan suara terengah-engah dan membuat kedua mata saya terbelala astagfirullah lalu luka di tubuhmu itu perbuatan berajak ramah juga tanya saya sambil melirik luka memar di lengan sekar sekar terdiam dengan tatapan mata ikut melirik luka yang membiru di lengannya lalu melemparkan pandangan kosong menatap cermin yang hanya memantulkan sosok saya saja sambil menggelengkan kepala luka di lenganku ini perbuatan bayu barata kang mas kedua mata saya kembali terbelalak mendengar jawaban sekar kencana bagaimana mungkin bayu barata yang telah melukahinya aku dijegal bayu barata dan seorang jin cantik tak ku kenal yang berpakaian serba hitam dengan rambut disanggul saat sedang dalam perjalanan ke kerajaan penguasa geap terhapas Sundan pada mulanya aku sempat heran melihat kemunculan bayu barata karena jelas-jelas ia berkata bahwa ingin kembali ke tempat kiprua galih begitu aku bertanya mereka berdua malah menyerangku habis-habisan bahkan bayu barata sempat melukai lenganku ucap sekali yang mengepalkan telapak tangan saat menghentikan kalimatnya setelah itu aku baru sadar bahwa sosok bayu barata yang sedang menyerangku bersama sosok jin cantik bukanlah bayu barata yang asli dengan seluruh tenaga aku balas menyerang dan berhasil melenyapkan mereka berdua tapi tanpa ku sadari dari belakang sebuah tenaga sangat kuat memukul punggungku hingga membuatku tak sedarkan diri seketika kang mas tutur sekar kencana yang membuat saya tidak mengerti akan apa yang sudah terjadi begitu aku tersadar aku sudah berada dalam sebuah penjara gaib di kerajaan raja jin kau pasti tidak akan menduga siapa saja yang aku temui disana kang mas kata sekar sambil menoleh ke arah saya saya yang sedang memikirkan sosok jin perempuan berpakaian serba hitam dengan rabu di sanggul menduga bahwa sosok tersebut adalah Nimas Laras Rangkoti tapi bagaimana mungkin jelas-jelas saya melihat jin itu sedang terluka bahkan sempat memuntahkan darah hitam saat bayu barata mencoba menyerurkan tenaga dalamnya kang mas apa kau tidak mau tahu siapa yang aku temui di penjara gaib tanya sekar setelah melihat saya sedang termenung siapa sekar siapa yang kau temui di penjara gaib ucap saya dengan wajah dipenuhi tanda tanya belum juga sekar menjawab pertanyaan yang akan menghilangkan rasa penasaran saya tiba-tiba dua orang pemuda masuk ke dalam toilet saya yang masih memasang wajah dipenuhi tanda tanya segera membalikkan tubuh dan berpura-pura mencuci muka kembali di atas wistafel sekar yang memang tidak dapat dihat oleh mata telanjang melayang sedikit menjauh karena tak mau dirinya tertembus oleh dua pemuda tadi sebaiknya kita berbicara di tempat lain kang mas usul sekar setelah dua pemuda keluar dari toilet tapi aku tidak bisa meninggalkan pesta pernikahan Rido dan Sulu sekar bergantian sekarang kedua mata sekar yang terbelalak mendengar ucapan saya barusan Rido dan Sulu saudaramu menikah hari ini kang mas saya menganggukan kepala sebagai jawaban ia atas pertanyaan sekar sementara jin itu nampak memperhatikan tubuh dan pakaiannya sendiri yang nampak robek di beberapa bagian aku harus segera memperbaiki penampilan aku tidak mau terlihat berantakan di hadapan nyelas abang dan nyai lingga dua jin itu pasti akan mengejekku nantinya kata sekar seolah berbicara sendiri lalu mendadak pergi entah kemana saya yang dikentangi oleh sekar atas pembicaraan tadi tidak cukup cepat untuk mencegah kepergian jin penjaga saya itu sumpah gue merasa dongkol melihat sekar lebih mementingkan pendapat jin lain akan penampilannya yang berantakan padahal jelas-jelas ia sebentar lagi akan menyebutkan siapa yang ditemuinya dalam penjara gaib dalam hati saya sangat penasaran akan kelanjutan penuturan sekar bendak saya pun terasa dipenuhi berbagai macam pertanyaan yang saya sendiri bingung harus mencari siapa untuk mendapatkan jawaban salah satu pertanyaan yang membuat saya sedikit gusar adalah sejak kapan bayu barata yang palsu muncul diantara kami jika sudah lama mengapa semua gerak-geriknya sama sekali tidak mencurigakan bahkan nalar saya tadi sempat menolak ucapan sekar tentang sosok yang telah melukai lengannya perlahan saya keluar dari toilet dan berjalan menuju ke arah bimo yang masih kelihatan sedikit ngambek pada kekasihnya saya berniat menceritakan apa yang sudah terjadi barusan dengan sekar kencana mendadak saya mendengar suara yang sangat tidak asing memanggil nama saya dari arah samping suara itu berasal dari seorang wanita yang melahirkan saya 21 tahun silam yang nampak sedang berjalan menghampiri begitu tiba di hadapan ibu malah melemparkan pandangan ke belakang saya seperti sedang berusaha mencari seseorang ibu cari siapa sih itu adik lagi ambil minuman ucap saya sambil menunjuk ke arah stand minuman yang menyangka ibu sedang mencari adik saya ayo bukan adik yang ibu cari bang tapi anggi kending saya seketika berkerut mendengar wanita yang sangat saya cintai menyebut nama anggi mantan pacar saya yang tidak disukainya kenapa cariin anggi bu tanya saya penasaran bukannya menjawab ibu malah menarik tangan saya dan mengajak melangkah ke sudut ruangan yang cukup sepi perlahan wanita yang paling saya hormati itu memegang kedua bahu dan sempat merapikan rambut saya maafin ibu sayang ucap beliau dengan sungguh-sungguh saya menekuk kedua alis mata masih tidak mengerti kemana arah perkataan ibu sejak tadi beliau sedikit aneh dari mulai mencari sosok anggi sampai meminta maaf entah untuk kesalahan apa yang beliau anggap telah dilakukan maafin buat apa bu ibu menyunggingkan senyuman manis lalu mengarahkan jari telunjuknya ke jantung saya maafin ibu sudah meranggut perasaan kamu keanggi kedua mata saya terbelalak mendengar ibu meminta maaf untuk sesuatu hal yang sangat-sangat tidak terduga pas tadi lihat kamu naik ke panggung bicara panjang lebar tentang dalamnya perasaan kamu keanggi lalu menyanyikan lagu yang membuat hampir semua orang merasakan pilonya hati kamu termasuk ibu dari situ ibu sadar kalau ibu sudah bersalah karena meranggut cinta kamu pada anggi ibu gak tahu kalau rasa sayang kamu sebesar itu pada anggi bang ibu tahu keadaan yang membuat kamu gak bisa melanjutkan hubungan dengan anggi itu ibu kan bang kamu gak boleh mengorbanin perasaan kamu demi ibu sekarang ibu ikhlas kamu kejar anggi bilang ke dia ibu sudah merestui hubungan kalian berdua ibu gak mau anak ibu yang ganteng ini terus murung saya yang mendengar penuturan ibu sempat dibuatnya tertegun tanpa bisa mengucapkan apapun kedua mata saya masih terbelalak dengan mulut mengangah hampir tak percaya apakah semua kalimat yang barusan saya dengar dari lisan ibu tadi nyata atau hanya sekedar ilusi yang menipu kedua indera pendengaran bang kok malah bengong udah saya cari anggi ucap ibu lagi dan kali ini membuat saya tersadar bahwa semua yang saya dengar barusan bukanlah khayalan tanpa berfikir panjang saya memeluk ibu sangat erat beberapa orang tamu nampak memperhatikan kami dengan wajah heran makasih ibu abang bener-bener seneng banget sampai gak bisa bilang apa-apa ucap saya dengan kedua mata berkaca-kaca iya-iya sekarang ibu mau kamu cari anggi selamatkan hubungan kamu berdua biar nanti ibu sama ayu pulang bareng bimo dan binar ibu juga sekalian akan jelaskan ke ridho jawab ibu sambil menyekat dua ujung mata saya yang basah saya menganggukan kepala lalu setengah berlari menuju pintu keluar kalian semua gak bakal bisa mengukur sebesar apa luapan kebahagiaan yang gue rasakan bre dalam hati gue berkali-kali mensyukuri kenyataan bahwa ibu juga ternyata melihat apa yang gue lakukan tadi di atas panggung wedding band jujur gue sama sekali tidak memikirkan keberadaan ibu sebelum naik ke atas panggung entah apa sebabnya yang pasti benak saya tadi hampir seluruhnya dipenuhi sosok anggi dengan wajah dihiasi senyuman merekah saya yang sudah berada dalam mobil peninggalan ayah segera melajukan kendaraan tersebut menuju rumah anggi yang tunggu aku bisik saya dalam hati sambil tersenyum membayangkan akan sesenang apa anggi nantinya baiklah selamat menikmati terima kasih